Pengadilan tindak pindana korupsi Surabaya akhirnya menjatuhkan putusan 6 tahun penjara denda 1 miliar subsidiar 10 bulan dan berhak mengembalikan uang negara sebesar 1 miliar rupiah kepada Dr. Narul Dolam, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gersik, Selasa Sore. Putusan tersebut tidak jauh berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya. Dalam urayan nota putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua, Wiwin menyatakan bahwa Dr. Nurul Dolam secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 dan Subsider Pasal 3 atau Pasal 12E dan 12F Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Keterdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana kapitasi dari BPJS Kesehatan untuk sejumlah puskesmas di wilayah hukum dan Kabupaten Sidoarjo. Akibat pemotongan ini negara mengalami kerugian 2,451 miliar.